Fakta menarik di dalam anime Doraemon Sadarkah kamu jika Nobita yang merupakan salah satu karakter utama di anime Doraemon Tidak memiliki dendam apapun kepada para musuh-musuhnya yaitu Giant dan Sunio Dimana seperti yang kita ketahui bahwa Giant dan Sunio selalu mengganggu ataupun membuli Nobita Namun di setiap episode The Movie ataupun petualangan yang dilakukan oleh Doraemon dan Nobita Mereka berdua selalu mengajak ataupun berteman kepada Giant dan juga Sunio Ini menandakan bahwa Nobita tidak memiliki dendam ataupun rasa dengki dan sakit hati kepada Giant dan Sunio Dan ini sangat sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk selalu memaafkan orang lain Dan juga tidak dengki kepada perilaku yang telah dilakukan oleh orang lain Apalagi ketika bulan Ramadan saat ini kita dihancurkan untuk meminta maaf ataupun memberikan maaf kepada kesalahan orang lain Yang pernah dilakukan baik sengaja maupun tidak disengaja Dimana mungkin saja di masa lalu kita melakukan perbuatan yang salah kepada orang lain Ataupun orang lain melakukan kesalahan kepada kita Selain itu juga sadarkah kamu bahwa Shizuka memilih Nobita bukan karena harta ataupun pendidikan Dan juga pekerjaan serta hal-hal duniawi lainnya Ia memilih Nobita karena murni Seperti apa yang dikatakan oleh ayahnya Shizuka yaitu pilihan Shizuka itu sudah sangat baik Karena Nobita memiliki hati yang lembut dan juga hati yang sangat murni Sehingga ia selalu memimpikan ataupun mengharapkan kebahagiaan dari orang lain Dan ia selalu berusaha untuk membahagiakan orang lain Ini juga seolah mengingatkan kita dengan pesan dari Rasulullah SAW Yang mengatakan bahwa jika kita memilih istri ataupun pasangan yang terbaik untuk kehidupan kita di masa depan Dan masa yang akan datang Kita bebas memilih Kita bebas memilih siapapun mereka Dan dari mana latar belakang mereka Serta apapun yang kita lihat dari mereka Baik itu harta, ketampanan, dan sebagainya Namun yang lebih penting dan lebih baik dari semua itu adalah tingkat keimanan dan juga agamanya Hal itu sangat menentukan masa depan dan kebahagiaan kita di masa depan Itulah rangkuman Mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang acaraan Islam di dalam anime Semoga bermanfaat Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah kita bertemu lagi di video-video berikutnya